Intro Sejujurnya aku pernah kecil Dengan apa yang namanya cinta Setelah apa yang telah terjadi Oh kuatku tromba dengan yang namanya cinta Percayalah akan cinta suciku Ku kan menjadi benar lukamu Luka hati yang pernah engkau rasakan Kan ku balut dengan cinta suci putihku Tersadarku akan membenci cinta Itu anugerah sama pencipta Kurang kau terima aku apa adanya Tanpa ada maksud dibayarkannya Tuhan tolonglah Beri kami kekuatan Agar bisa menyatukan Hati yang pernah kecewa Cinta yang murdi takat pernah Memandang dunia Cinta yang suci mundia Berjalan apa adanya Terima kasih telah menonton Percayalah akan cinta suciku Kukan menjadi benar lukamu Luka hati yang pernah engkau rasakan Kukan ku balut dengan cinta suci putihku Tersadarku akan membenci cinta Tersadarku akan maknanya cinta Itu anugerah sama pencipta Ku harap kau terima aku apa adanya Tanpa ada maksud dibayarkannya Tuhan tolonglah Beri kami kekuatan Agar bisa menyatukan Hati yang pernah kecewa Cinta yang murdi takat pernah Memandang dunia Cinta yang suci mulia Berjalan apa adanya Tuhan tolonglah Beri kami kekuatan Agar bisa menyatukan Agar bisa menyatukan Hati yang pernah kecewa Cinta yang murdi takat pernah Memandang dunia Cinta yang suci mulia Berjalan apa adanya Berjalan apa adanya Cinta yang suci mulia Cinta yang suci mulia Cinta yang suci mulia Selamat pagi kita di acara Sorot Mata Rona Langsung aja kali ya Aduh aku penasaran nih Kayaknya bikin menarik Mereka itu sudah sukses menjadi seorang desainer Coba kira-kira Tadi kata Bang DJ katanya Mereka ini Membuat batik ini Gak cuman buat pejabat doang loh Betul Tapi ada beberapa artis yang Artis memang artis Internasional juga Sudah dia buat Mereka buatkan Itu Ingat gak Rona Waktu ulang tahunnya Kadin Paradigma Di situ ada modelnya cantik-cantik tuh Kayaknya orang-orang luar deh Kok modelnya yang dibilangin sih Bukan bajunya yang cantik-cantik Karena modelnya itu Menggunakan baju Andi Santet Maka dia terlihat lebih cantik gitu loh Oke Sudah cantik tapi Karena menggunakan baju Andi Santet Lebih cantik Lebih cantik loh ingat deh Lebih cantik Gitu kan Gitu ya Bang DJ Coba kita keren banget Tanya lagi lebih ini ya Lebih dalam Lebih dalam ya Kita kepoin ya Biar masyarakat di sana Bisa di sana tahu nih Ya kan Biar lebih penasaran Betul sekali Bang DJ Langsung aja kali ya Oke buat Bunda nih Bunda ceritain dong Masalah Apa Lika-liku Perjalanan karirnya Dari awal Sebelumnya Sebelum jadi desainer tuh Apa sih sebelumnya Sebelum jadi desainer Pengusaha 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 gitu ya Oke Saya selain itu juga Bergabung Bergabung juga di Kadin Oke Terus Kok bisa terinspirasi menjadi desainer sih Apa memang backgroundnya Memang sekolah desainer Atau memang otodidak Gimana gitu Ya Yang Yang pertama Yang pertamanya Pertama itu memang sekolah Sekolah Oke Sekolah Akhirnya Asik juga ya terjun Ini Kenal dengan Beliau ini Ya Udah Terus Menekuni Happy Berkembang Oke Terus Yang kita tahu kan desainer itu ada juga yang cuman merancang aja Dan ada juga yang cuman menjahit aja Ini kedua-duanya atau enggak nih Kedua-duanya Kedua-duanya Wah Ini lagi-lagi cerita lagi Perjalanan 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 itu Kita berawal dari Berkawan Berteman Bersahabat Kita punya satu Satu tujuan hidup Yuk kita happy Gitu loh Kan dari happy itu Akhirnya kita Justru malah beruntung Menuju kesana Jadi Apa Sang-isang berhadiah Ya Awalnya gitu Setelah itu kok banyak tawaran Banyak orang suka Hanya kita Membuat sesuatu yang Lebih baik lagi Untuk lebih serius lagi Oke Temannya Temannya dapet Bisnisnya dapet Alhamdulillah Gitu ya Dan jadi keluarga Gitu ya Dan Mencintai yang pasti Kalau sudah mencintai sesuatu Kita pasti Akan Membuat sesuatu itu Akan lebih indah Memang Kalau sudah bicara hobi itu Artinya memang lebih Nempel Lebih melekat di hati Jadi ketika Melaksanakan pekerjaan itu Yang namanya hobi Hobi Dan Menyelam sambil minum air Betul sekali Dan Ekspresikan diri Selalu happy Selalu happy Selalu happy Tawa terus Itu Kita buat Bawa ini Suatu pekerjaan Yang benar-benar happy Yang benar-benar asik Yang benar-benar Tidak menjadi beban Tidak menjadi beban Gitu Oke Untuk Abang dan juga Bunda sendiri Punya Ada salah satu organisasi Atau memang punya perusahaan sendiri Dari desainer nih Kalau diserpasi ada komunitasnya Komunitasnya Terus Tanya kedua tadi Punya Atau punya perusahaan Badan hukum Badan hukum Badan hukum Mungkin Ini yang menarik sekali Badan hukum Karena desainer itu Personal ya Personal Tapi dengan kita berada Di anggota kadin Kenal dengan beberapa lawyer Kita berpikir pentingnya Ada badan hukum Karena tentang Apa namanya Pengusaha Terus kita Membuat karya itu Kalau bisa Jangan sampai Dicontek orang lain Oke Ngomong-ngomong Arona Bicara masalah hukum Ya Disini kan kita ada Pakar hukum ILN dan Sorot Matarona Ini poinnya Ini poinnya Ini poinnya Buat masyarakat Ternyata Desainer pun Itu sangat Butuh sekali Masalah Badan hukum Ya Coba kita Tanyakan langsung Pada pakarnya Oke Mr. Zulman Haris Sebegitu pentingkah Badan hukum Bagi pengusaha Atau Desainer Oh Bener Bang DJ Oke Tadi disampaikan oleh Para desainer ini Duo desainer Oh memang mereka ini Berawal dari Apa Hobi Berikutnya Mereka bekerja sama Untuk menciptakan sesuatu Tadi Berkarya Tadi Mereka sudah menampilkan Oh ini Bang DJ Ini sudah pakai Ini sama Nyonya Arona Sudah pakai Ini luar biasa Bang DJ Ini adalah Karya Kemanusia Karya luar biasa seorang Manusia Yang itu Di undang-undang kita Dilindungi Namanya hak ekonomi Itu hak eksklusif Yang dimiliki Orang Mereka berdua ini Jadi Tidak boleh Ada orang lain Yang itu mencuri Dan mengambil Hak-hak yang Dimiliki oleh Para duo desainer ini Karena ini Hasil karya Yang itu Berasal dari Hobi mereka Mereka menyenangi Dan Profesi mereka Di dunia ini Desain Jadi ketika mereka Melahirkan sesuatu Karya Yang itu harus Dinilai Dan negara kita Itu melindungi Hak ekonomi Mereka ini Melalui undang-undang Hak cipta Tadi namanya juga Menarik itu Ada namanya Apa namanya tadi Anti Batik Antisantet Batik tangsel Batik tangsel The name is Antisantet Batik tangsel The name is Antisantet Itu juga Juga dilindungi Itu mereknya Misalnya Shantet Itu juga Ada dilindungi oleh negara kita Ada undang-undang tentang merek Ada undang-undang yang cipta Dan mereka Perlu Sebenarnya Melindungi hak-hak mereka Itu hak ekonomi mereka Hak Ke intelektual mereka ini Melalui Harus didaftarkan Harus didaftarkan Kedirjan Haki Agar hak Mereka ini Tidak diculi Oleh orang lain Tidak diciplak Tidak diciplak Oleh orang lain Tidak dibajak Oleh orang lain Karena itu Perlu didaftarkan Tapi sebenarnya Bang DJ Hak eksklusif ini Ketika mereka Sudah menampilkan ke publik Itu sudah mempunyai hak Lahir secara otomatis Bang DJ Yang pertama Yang pertama Mempublikasikan 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 itu Sudah lahir hak mereka Sudah lahir hak itu Jadi Didaftarkannya hak itu Sebenarnya Untuk mereka Nanti sebagai bahan Ketika mereka itu Nanti ada orang Yang mencuri Menjiplak Membajak hak Mereka ini Mereka punya bahan Bahwa mereka sudah mendaftarkan Dulu Oh begitu Lebih dahulu Terlebih dahulu Luar biasa ternyata Bu Meri dan Bang Faisal Harus cepat-cepat Mendaftarkan Batik anti-syantetnya ini Kepada Badan Badan Yang berwenang Untuk melindungi hak hak Dan kepentingan hukum Karena MF official Karena kita Selain sebagai desainer Kita adalah pengusaha Ketika kita menjadi desainer Otomatis kita menjadi pengusaha Pengusaha pakaian Itu akan lebih luas Karena kita akan bertemu dengan banyak klien Mungkin kalau person yang custom Mungkin tidak terlalu ya Tapi kalau kita ketemu si A Untuk membuat sesuatu yang lebih besar lagi Butuh perjanjian Butuh perjanjian Butuh Apa ya Kepastian yang Apakah hanya Beneran membuat Atau hanya ingin Pengen tahu saja Gitu Oke Jadi emang penting banget ya Buat abang dan juga bunda Ya sangat penting sekali Nah oke Terus Sebelumnya Kan udah udah banyak banget nih ya Yang custom Custom apa segala macam Yang pesan-pesan gitu Itu secara personal Ada ikatan Janji nggak Ada surat Perjanjian gitu Kalau custom sehingga ya Kita lebih kepada Lebih kepada Apa ya Pendekatan diri aja gitu Yang masalah itu Kalau sudah Kita membuat pagelaran Misalnya Ini pengalaman 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 Jadi salah satu Atau Apa ya Jadi banyak bertanya Tapi ujung-ujung nggak jadi Tapi ketika acara itu ada Loh kok ini Yang kemarin saya kasih ide Gitu loh Oh dipakai Ya Cuman kalau saya kemarin Biarin aja Sebuah karya Tapi kembali Berbicara dengan beberapa temen layar Oh itu harus dibinerin Karena itu nggak Bener harus dibikinin Begini Tapi sebelumnya dituangkan perjanjian Belum Oh belum Awal itu kita semua sebagai designer lah Senang Tapi ketika kita kembali buat kita pengusaha Loh kita punya perjanjian Kita harus punya sesuatu yang lebih penting lagi Hanya bukan hanya membuat suatu karya Tapi ada komitmen bagaimana kita berbisnis Nah berarti pemirsa ya bahwa seorang pengusaha dalam hal ini MFO official tetap harus memperhatikan ya perjanjian-perjanjian harus dibuat di awal sebelum sekecil apapun ya karena itu nanti bisa berdampak negatif ketika berdampak negatif maka kita punya dalil untuk membuktikan sesuatu bahwa klien tadi atau customer tadi telah melakukan perbuatan one prestasi Mungkin sedikit bisa dijelaskan sama plakar hukumnya Oke Bang DJ Oke ini menarik banget ya Makin kesini jadi makin panjang ceritanya Ada permis dari rumah jangan kemana-mana Nanti kita akan kembali Tetap di Sorot Mataruna